Musashi Karya, Eiji Yoshikawa bagian 14 Pengumunan Jid 12 Apa Anda Miyamoto Musashi karena ketakutan, samurai itu kelihatan sedikit tertatih-tatih jalannya. Sifat ganas yang tampak dalam mati Musashi tidak sering ada pada makhluk manusia. Siapa engkau tanya Musashi singkat? Eh, saya, saya, tak usah gagap. Siapa engkau saya? Saya dari rumah yang dipertuan Karasumaru Mitsuhiro, aku Miyamoto Musashi, tapi apa kerja abdi yang dipertuan Karasumaru di tengah malam begini di sini jadi, Anda Musashi orang itu mengeluh lengga. Sekejap kemudian ia lari sekencang-kencangnya menuruni gunung, sedang obornya meninggalkan iejak cahaya di belakangnya. Musashi membalik dan meneruskan jalannya melintasi sisi gunung ketika samurai itu sampai di kitaran Ginkakuji, ia berteriak, Kura, di mana kamu kami di sini. Di mana kamu suara itu bukan suara Kura, abdi Karasumaru yang lain, tetapi suara Jotaro. Jotaro. Kamu, ya sini cepat tidak bisa. Otsu tidak bisa jalan lagi, samurai itu mengutuk pelan, kemudian mengeraskan suaranya, teriaknya sini cepat. Aku sudah menemukan Musashi. Musashi. Kalau kalian tidak cepat-cepat, bisa-bisa kehilangan dia Jotaro dan Otsu berada sekitar 200 meter di bawah. Untuk sampai ke tempat samurai itu, bayangan mereka berdua yang kelihatan menyatu membutuhkan banyak waktu untuk tertatih-tatih mendaki. Samurai itu melambai-lambaikan obor, menyuruh mereka lebih cepat, dan beberapa detik kemudian ia sudah mendengar sendiri napas berat Otsu. Wajah Otsu tampak lebih putih daripada bulan. Perlengkapan perjalanan yang ada di tangan dan kakinya yang kurus tampak kejam dan keterlaluan. Tetapi ketika cahaya jatuh sepenuhnya ke wajahnya, pipinya tampak merah sehat, betul tanyanya terengah-engah. Ya, aku baru saja melihatnya, kemudian dengan nada lebih genting, kalau engkau cepat-cepat, engkau akan bisa mengejarnya. Tapi kalau engkau membuang-buang waktu, kemana jalannya tanya Jotaro yang jengkel karena sekaligus menghadapi seorang lelaki tak sabaran dan seorang perempuan sakit keadaan fisik Otsu sama sekali tidak membaik. Tetapi sekali Jotaro membocorkan berita tentang pertempuran Musashi yang akan segera berlangsung, tak ada lagi yang dapat menahannya di tempat tidur, padahal dengan tinggal di tempat tidur hidupnya bisa diperpanjang. Tanpa menghiraukan permohonan apapun, ia mengikat rambut, kemudian mengikat sandal jeraminya dan berjalan terhuyung-huyung keluar dari pintu gerbang yang dipertuan Karasumaru. Ketika ternyata tidak mungkin lagi menghentikannya, yang dipertuan Karasumaru pun melakukan segala yang mungkin untuk membantunya. Ia memimpin pekerjaan itu sendiri. Sementara Otsu tertatih pelan menuju Ginkakuji, ia mengirimkan orang-orangnya untuk menjelajahi berbagai jalan yang menuju desa Ichijoji. Orang-orang itu berjalan sampai kaki mereka sakit. Mereka sudah hampir putus asa ketika buruan itu akhirnya ditemukan samurai itu menuding dan Otsu mendaki bukit itu dengan mantap. Karena takut jatuh, setiap langkah Jotaro bertanya, kakak tak apa-apa, kan? Bisa jalan terus Otsu tak menjawab. Kalau mau terus terang, ia sebetulnya bahkan tidak mendengar kata-kata Jotaro. Tubuhnya yang kurus kering hanya mau bereaksi terhadap kebutuhan untuk bertemu Musashi. Sekalipun mulutnya kering, keringat-kering mengucur dari dahinya yang kelabu, tentunya ini jalannya, kata Jotaro, dengan maksud membesarkan hatinya. Jalan ini menuju gunung Hiai, dan sekarang jalan itu rata. Tak ada lagi mendaki. Apakah kakak mau istirahat sebentar Otsu menggeleng diam, sambil terus memegang teguh tongkat yang mereka pikul bersama? Ia berjuang mengatur napasnya, seakan-akan seluruh kesulitan hidup ini dijejalkan ke dalam satu perjalanan ini saja ketika mereka akhirnya berhasil menempuh jarak hampir satu mil. Jotaro berteriak, Musashi. Sensei dan terus berteriak-teriak suaranya yang kuat membangkitkan keberanian Otsu, tapi tak lama kemudian kekuatan Otsu pun habis. Jojotaro, bisiknya lemah. Dilepaskannya pikulan, dan ia runtuh kerumput di tepi jalan. Wajahnya ke tanah, ia menangkupkan jari-jarinya yang halus ke mulutnya. Bahunya bergerak mengejang-ngejang, Otsu. Oh, darah. Kakak muntah darah. Otsu sambil hampir menangis, Jotaro merangkulkan tangannya ke pinggang Otsu, menegakkannya. Otsu menggeleng-gelengkan kepala pelan. Karena tak tahu apa yang mesti dilakukan, Jotaro menepuk-nepuk punggung Otsu dengan lembut. Kakak mau apa tanyanya Otsu tak dapat lagi menjawab. Oh, aku tahu. Air. Air, ya Otsu mengangguk lemah, tunggu di sini. Akan kuambilkan, Jotaro berdiri memandang ke sekitar, mendengarkan sejenak, lalu pergi ke ngarai tak jauh dari situ. Dari tempat itu terdengar air mengalir. Dengan sedikit kesulitan ia dapat menemukan sebuah sumber yang membuah dari dalam bebatuan. Tapi ketika sudah menciduk air dengan kedua tangannya, ia mulai ragu dan matanya menatap kepiting-kepiting kecil di dasar kolam murni itu. Bulan tidak bersinar langsung ke air, tetapi pantulan langit lebih indah daripada awan putih perak itu sendiri. Ia memutuskan untuk menghirup daul air itu sebelum melaksanakan tugas. Ia bergerak beberapa kaki ke sisi, lalu merangkak dengan leher menjulur seperti bebek tiba-tiba ia tergagap. Hantu dan tubuhnya meremang seperti buah berangan berduri. Di dalam kolam kecil itu tercermin pola bergaris-garis, sedangkan di sisi lain setengah lusin pohon. Tepat di samping pohon itu tampak gambaran Musashi Jotaro mengira ia sedang dipermainkan oleh imajinasinya dan menduga bayangan itu akan segera menghilang. Tapi ternyata tidak, karena itu pelan-pelan sekali ia mengangkat matanya, kakak di sini teriaknya. Kakak betul-betul di sini pantulan langit yang damai itu berubah menjadi lumpur ketika ia berkecipak ke pinggir yang lain, hingga kimononya basah sampai bau. Kakak di sini ia memeluk kaki Musashi, tenanglah kata Musashi pelan. Berbahaya di sini. Datanglah lagi nanti, tidak. Saya sudah menemukan kakak. Saya akan tinggal dengan kakak, tenanglah. Tadi ku dengar suaramu. Aku menunggu di sini. Sekarang bawakan Otsu air, airnya keruh sekarang, ada sungai kecil lain di sana. Lihat itu. Nah, bawah ini, ia berikan kepada Jotaro sebatang bumbung Jotaro mengangkat muka, katanya, tidak. Kakak saja yang bawa untuk Otsu, mereka berdiri seperti itu beberapa detik lamanya, kemudian Musashi mengangguk dan pergi ke sungai lain. Sesudah mengisi bumbung, ia membawanya ke samping Otsu. Dengan lembut ia peluk Otsu dan ia minumkan air bumbung ke mulutnya Jotaro berdiri di samping mereka. Lihat, Otsu. Ini Musashi. Kakak mengerti. Musashi ketika Otsu sudah menghirup air dingin itu, napasnya jadi ringan sedikit. Walaupun ia tetap lemah dalam pelukan Musashi. Matanya kelihatan menatap sesuatu di kejauhan. Otsu, lihat tidak? Ini bukan aku, tapi Musashi. Ini tangan Musashi yang memeluk kakak, bukan tanganku. Air mata panas mengambang pada mata Otsu yang kosong, hingga mata itu tampak seperti kaca. Dua aliran air mata berkilau menuruni pipi. Otsu menganggup Jotaro tak tahan lagi karena gembira. Kakak bahagia sekarang, ya ini yang kakak maksud. Kan kemudian kepada Musashi, dia terus saja mengatakan biar bagaimana dia mesti ketemu kakak. Dia tidak mau mendengarkan siapapun. Coba sekarang katakan padanya, kalau dia terus berbuat begitu, dia akan mati. Dia tak mau memperhatikan saya. Barangkali dia mau menurut perintah kakak, semua ini salahku, kata Musashi. Aku akan minta maaf, dan akan minta padanya supaya lebih baik lagi menjaga dirinya. Jotaro, ya sekarang ku minta kamu meninggalkan kami, sebentar saja. Kenapa? Kenapa saya tak boleh tinggal di sini? Jangan seperti itu, Jotaro, kata Otsu memohon. Hanya beberapa menit saja. Ayolah, baiklah, tak dapat Jotaro menolak Otsu, walaupun ia tak mengerti maksudnya. Aku naik bukit. Panggil aku, kalau kakak sudah selesai, sifat malu-malu Otsu yang alamiah bertambah besar oleh penyakitnya. Ia tak dapat memutuskan apa yang hendak dikatakannya sementara Musashi membuang muka karena malu, Otsu membelakanginya. Musashi, menatap tanah. Musashi menatap langit secara naluriah. Musashi takut tak ada kata-kata yang dapat dipakainya mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Segala yang terjadi semenjak Otsu membebaskan dirinya dari pohon kriptomeria pada malam hari itu melintas dalam pikirannya, dan ia mengakui kemurnian cinta yang menyebabkan Otsu mencarinya lima tahun penuh siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih menderita. Otsukah, dengan hidupnya yang sukar dan rumit, dan yang menyala oleh cinta yang tak dapat disembunyikannya? Ataukah ia sendiri, yang menyembunyikan perasaannya di balik wajah yang membatu dan yang mengubur barang nafsunya di bawah lapisan abu yang dingin? Musashi tahu sebelumnya, dan sekarang pun ia tahu bahwa jalan yang ditempuhnya lebih sengsara. Namun dalam keteguhan Otsu terdapat kekuatan dan keberanian. Beban yang harus ditanggungnya itu masih terlampau berat untuk ditanggung sendiri oleh umumnya laki-laki, waktu tinggal sedikit, dan aku harus pergi, pikir Musashi bulan rendah di langit, cahayanya lebih putih sekarang. Fajar tak lagi jauh. Segera juga bulan dan dirinya akan menghilang kebalik gunung maut. Dalam waktu singkat yang masih tinggal itu, ia harus menyampaikan kebenaran kepada Otsu. Ia berutang budi benar atas kesetiaan dan ketulusan gadis itu. Tapi kata-kata itu tak dapat keluar. Semakin keras ia mencoba bicara, semakin kaku lidahnya lah menatap langit tanpa daya, seakan ilam bisa turun dari langit itu Otsu menatap tanah dan menangis. Di dalam hatinya selama itu bersemayam cinta yang menyala, cinta yang demikian hebat hingga dapat mengusir segala yang lain dari dalam hatinya. Prinsip, agama, minat terhadap kesejahteraan diri, dan harga diri, semua memucat berdampingan dengan hasrat yang menelan segala galanya ini. Sampai batas tertentu, ia percaya cintanya mesti dapat mengalahkan perlawanan Musashi. Bagaimanapun, dengan air matu ia harus menemukan jalan agar mereka berdua dapat hidup bersama, terpisah dari dunia orang biasa. Tapi sesudah berada bersama Musashi sekarang, ternyata ia tanpa daya. Ia tak dapat mengerahkan diri untuk melukiskan betapa sakit berada jauh dari Musashi, betapa sengsara mengarungi hidup sendiri, dan betapa menderita ia mendapati Musashi tak menyimpan perasaan sama sekali. Oh, alangkah baiknya jika ia memiliki ibu, tempat ia mencurahkan segala kesedihan, kediaman panjang itu terganggu oleh kuak sekawanan angsa. Terbiasa dengan datangnya Fajar, angsa-angsa itu naik ke atas pepohonan dan terbang ke atas puncak gunung. Angsa-angsa itu terbang ke utara, kata Musashi, walaupun sadar bahwa kata-kata itu tidak relevan sama sekali, Musashi, meti mereka bertemu, sama-sama terkenang akan tahun-tahun mereka di desa, ketika angsa-angsa melintas tinggi di atas mereka tiap musim semi dan musim gugur waktu itu segalanya begitu sederhana. Ia bersahabat dengan mata haci. Musashi tidak disukainya karena kasar, tapi tidak pernah ia takut membalas kata-katanya, kalau Musashi menghinanya. Kini masing-masing berpikir tentang gunung tempat tegak Shippoji dan kedua tepi sungai Yoshino di bawahnya. Dan keduanya sadar bahwa mereka sedang menyanyiakan saat-saat berharga saat-saat yang takkan pernah kembali lagi, Jotaro bilang kau sakit. Apa penyakitmu berat tidak begitu? Apa kau merasa lebih baik sekarang ya, tapi tak seberapa? Apa menurut dogaanmu engkau akan terbunuh hari ini? Kukira begitu, kalau kau mati, aku tak dapat hidup terus. Barangkali itu sebabnya begitu mudah aku melupakan penyakitku sekarang, ada cahaya tertentu yang mulai memancar dalam mati Otsu, Dan itu membuat Musashi sadar bahwa tekatnya sendiri lemah dibandingkan dengan tekat Otsu. Bahkan untuk mencapai satu tahap penguasaan diri saja ia harus merenungkan soal hidup dan mati selama bertahun-tahun, Harus mendisiplinkan diri terhadap setiap godaan, dan memaksa dirinya menjalani kerasnya latihan samurai. Tanpa latihan maupun pendisiplinan diri secara sadar, perempuan ini tanpa sanksi sedikit pun dapat mengatakan bahwa ia siap mati jika Musashi mati. Wajah Otsu mengungkapkan ketenangan sempurna, matanya menyatakan kepada Musashi bahwa ia tidak berbohong ataupun berbicara menuruti perasaan belaka. Ia kelihatan hampir-hampir bahagia menghadapi kemungkinan mengikuti Musashi menjemput maut. Musashi pun heran bercampur malu, betapa mungkin perempuan bisa begitu kuatnya, jangan bodoh begitu, Otsu ucap Musashi tiba-tiba. Tak ada alasan kau mesti mati, kekuatan suaranya dan kedalaman perasaannya bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Lain sekali soalnya kalau aku mati karena berkelahi melawan orang-orang Yoshioka. Tidak saja karena sudah seharusnya orang yang hidup dengan pedang mesti mati karena pedang, tapi aku juga punya kewajiban mengingatkan para pengecut yang menempuh jalan samurai. Kesediaanmu mengikutiku menyambut maut itu sangat mengharukan, tapi apa manfaatnya? Tak lebih dari matinya seekor serangga yang menyedihkan, melihat Otsu mencucurkan air mata lagi, Musashi menyesali kata-katanya yang kasar, Sekarang aku mengerti kenapa bertahun-tahun lamanya aku berbohong padamu, juga pada diri sendiri. Aku tidak bermaksud menipumu ketika kita lari dari desa, atau ketika aku melihatmu di jembatan Hanada, Tapi aku tolol menipumu dengan berpura-pura dingin dan tak ajuh. Padahal bukan itu perasaanku, sebentar lagi aku mati. Yang akan ku katakan ini, itulah yang benar. Aku cinta padamu, Otsu. Akanku buang segalanya jauh-jauh dan kuhabiskan umurku denganmu, sekiranya saja, dan sesudah berhenti sebentar, Ia melanjutkan dengan nada lebih bertenaga. Kau mesti percaya akan setiap kata yang akan ku katakan, karena aku takkan punya kesempatan lagi untuk menyampaikannya. Sekarang ini kau bicara tanpa harga diri ataupun pertensi. Ada hari-hari dikala aku tak dapat memusatkan perhatian karena memikirkanmu, Dan malam-malam kala aku tak dapat tidur karena memimpikanmu. Mimpi-mimpi yang panas penuh geirah, Otsu, mimpi-mimpi yang hampir membuatku gila. Sering aku mendekat kasurku dan membayangkannya sebagai dirimu, Tapi pada saat merasa demikian pun, kalau aku mengeluarkan pedangku dan memandangnya, Kegilaan itu pun menguap dan darahku jadi mendingin, Otsu menoleh kepadanya, penuh air mata, tapi berseri-seri seperti semarak pagi, dan ia mulai bicara. Tetapi melihat kegeirahan dalam batimu Sashi, kata-kata tersangkut di tenggorokannya, Dan ia memandang tanah kembali, pedang adalah pelarianku. Setiap kali nafsu mengancam akan menguasaiku, ku paksa diriku kembali ke dunia pedang. Inilah nasibku, Otsu. Aku terbelah antara cinta dan disiplin diri. Rasanya aku meniti dua jalan sekaligus. Tetapi manakala kedua jalan itu menyimpang, Aku selalu berhasil menempatkan diriku pada jalan yang benar, Aku kenal diriku lebih baik daripada siapapun. Aku bukan jenius, dan bukan juga orang besar, Ia terdiam kembali. Walaupun ingin mengungkapkan perasaannya dengan tulus, Ia merasa kata-kata menyembunyikan kebenaran. Hatinya menyuruhnya lebih terus terang lagi, Ya, begitulah diriku ini. Apa lagi yang bisa ku katakan? Kalau aku memikirkan pedangku, Engkau tersingkir ke sudut gelap pikiranku, Bahkan menghilang sama sekali, Tanpa meninggalkan jejak. Pada waktu-waktu seperti itu, Aku merasa paling bahagia dan paling puas dengan hidupku. Kau mengerti, Otsu? Selama ini kau menderita, Membahayakan tubuh dan jiwamu Demi orang yang lebih cinta kepada pedangnya daripada kepadamu. Aku sedia mati demi membuktikan kebenaran pedangku, Tapi aku tak mau mati demi kau. Sesungguhnya aku ingin berlutut dan minta maaf padamu, Tapi tak dapat, Musashi merasa jemari Otsu yang peka itu lebih ketat memegang pergelangan tangannya. Otsu tak lagi menangis, Aku tahu semua itu, Katanya penuh tekanan. Kalau aku tidak mengetahuinya, Aku tak dapat mencintaimu seperti ini, Tapi apa kau tidak melihat bahwa mati demi diriku itu bodoh? Saat ini aku milikmu, Badan dan jiwaku. Tapi sekali aku sudah meninggalkanmu, Tak perlu kau mati demi orang macam aku. Ada jalan yang baik, Otsu, Jalan yang wajar untuk hidup seorang perempuan. Engkau harus mencarinya, Dan membangun hidup bahagia untuk dirimu sendiri. Inilah kata-kata perpisahanku. Sudah waktunya aku pergi, Pelan-pelan Musashi menyingkirkan tangan Otsu dari pergelangannya, Dan berdiri. Otsu menangkap lengan kimononya, Dan serunya, Musashi, Sebentar saja lagi begitu banyak yang ingin ia ceritakan kepada Musashi. Ia tak peduli apakah Musashi akan melupakannya ketika tidak bersamanya. Ia tak peduli disebut tidak penting. Ia tidak berhayal tentang watak Musashi ketika ia jatuh cinta kepadanya. Kembali ia menangkap lengan kimono Musashi dan matanya mencari mati Musashi, Mencoba memperpanjang saat terakhir itu, Dan mencegahnya berakhir permohonan Otsu yang dihiam itu hampir menjatuhkan Musashi. Di dalam kelemahan yang menyebabkan Otsu tak bisa bicara itu pun terdapat keindahan. Terpengaruh oleh kelemahan dan ketakutannya sendiri, Musashi merasa dirinya seperti sebatang pohon berakar rapuh yang terancam angin menggila. Ia bertanya pada diri sendiri, apakah ketaatannya yang suci kepada jalan pedang itu akan runtuh seperti tanah longsor oleh beratnya air mati Otsu untuk memecahkan ketenangan. Ia bertanya, kau mengerti ya? Jawab Otsu lemah. Aku mengerti betul, tapi kalau kau mati, aku akan mati juga. Matiku akan punya arti buat diriku seperti matimu berarti buatmu. Kalau kau dapat menghadapi akhir hidupmu dengan tenang, aku pun dapat. Aku takkan terinjak-injak seperti serangga atau tenggelam oleh kesedihan. Akulah yang menentukan jalanku sendiri. Tak ada orang lain yang dapat melakukannya, biarpun orang lain itu engkau, dengan kekuatan yang besar dan ketenangan yang sempurna, ia melanjutkan. Kalau di dalam hatimu kau mau menganggapku sebagai calon istrimu, cukuplah. Itulah kegembiraan dan berkat yang cuma dimiliki olahku, di antara begini banyak perempuan di dunia ini. Kau bilang tak ingin membuatku sedih. Aku dapat memberikan jaminan padamu bahwa aku takkan mati karena sedih. Ada orang-orang yang rupanya menganggapku tidak beruntung, tapi aku sendiri sama sekali tidak merasa demikian. Dengan senang hati aku menyongsong hari kematianku. Hari itu akan seperti pagi yang indah ketika burung-burung menyanyi, dan aku akan pergi dengan bahagia, sebahagia kalau aku sedang menuju pesta perkawinanku, hampir kehabisan nafas, ia melipat tangan di dada dan memandang puas ke atas, seakan-akan terperangkap oleh mimpi yang menggairahkan bulan seakan tenggelam. Walaupun matahari belum lagi merekah, kabut mulai naik lewat pepohonan. Ketenangan itu diporak-porandakan oleh jerit mengerikan yang membelah udara seperti pekik burung dalam dongeng. Jerit itu datang dari karang terjal yang tadi didaki Jotaro. Otsu terkejut dan lepas dari mimpi-mimpinya. Ia layangkan pandangan ke puncak karang saat itulah yang dipilih Musashi untuk pergi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia menarik diri dari samping Otsu dan pergi memenuhi janji dengan maut disertai teriakan tercekik. Otsu berlari beberapa langkah mengejarnya Musashi berlari cepat meninggalkannya, kemudian menoleh ke belakang, katanya, Aku mengerti perasaanmu, Otsu, tapi ku minta jangan engkau mati seperti pengecut. Jangan karena kesedihan, kau biarkan dirimu tenggelam dalam lembah maut dan tewas sebagai orang lemah. Sembuhlah engkau dulu, kemudian pikirkan itu. Aku sendiri bukannya membuang hidup demi cita-cita tak berguna. Ku pilih melakukan apa yang ku lakukan sekarang ini karena dengan mati aku dapat memperoleh hidup kekal. Aku berpegang pada satu hal ini, tubuhku boleh menjadi debu, tapi aku akan tetap hidup, sambil mengatur nafas, ia menambahkan peringatan. Kau mendengarkan tidak? Kalau kau mencoba mengikuti mendapatkan maut, kau akan menemukan dirimu mati sendirian. Kau bisa mencariku di dunia sana, tapi nanti akan kau lihat bahwa aku tak ada di sana. Aku mau hidup terus sampai seratus atau seribu tahun, di hati bangsaku, di dalam semangat ilmu permainan pedang Jepang. Sebelum Otsu dapat berbicara lagi, kata-kata Musashi sudah tidak dapat didengar. Otsu merasa jiwanya sudah meninggalkan dirinya, tapi hal itu tak dirasakannya sebagai perpisahan. Ia merasa seolah-olah mereka berdua sedang ditelan ombak besar antara hidup dan mati campuran lumpur dan kerikil terjun ke bawah dan berhenti di kaki karang, segera kemudian disusul oleh Jotaro. Jotaro mengenakan topeng ajaib yang dulu diterimanya dari janda dinara itu sambil mengacungkan kedua tangannya, katanya, belum pernah aku begini terkejut selama hidup apa yang terjadi bisik Otsu, walaupun belum sepenuhnya sembuh dari guncangan akibat melihat topeng itu, kakak tadi tidak mendengar. Aku tidak tahu mengapa, tapi tiba-tiba sekali terdengar jerit mengerikan tadi, di mana kamu tadi? Kamu tadi pakai topeng itu, ya aku duduk di atas batu karang tadi. Di atas sana ada jalan selebar jalan ini. Aku mendaki sedikit, dan ku temukan batu besar bagus, karena itu aku duduk di sana, memandang bulan, topeng itu, apa kamu pakai topeng itu ya? Ku dengar rubah-rubah mengaung, dan barangkali juga luak atau yang lain lagi gemersik di sekitarku. Ku pikir topeng itu bisa bikin takut mereka. Tapi kemudian ku dengar jeritan yang bikin beku darah itu, yang sepertinya datang dari hantu neraka angsa-angsa sesat tunggu, Mata Hachi. Kenapa kamu jalan begitu cepat? Oh Sugi yang jauh ketinggalan dan sudah sama sekali kehabisan nafas kini, kehilangan kesabaran maupun harga dirinya dengan suara yang disengaja akan dapat didengar ibunya, Mata Hachi menggerutu, begitu buru-buru dia waktu meninggalkan penginapan, tapi coba dengar sekarang. Dia lebih bisa bicara daripada jalan, sampai di kaki gunung Daemonji tadi, mereka masih berada di war, menuju Ichijoji, tapi sekarang, setelah jauh memasuki pegunungan, mereka tersesat Oh Sugi tak mau menyerah. Kau ini mengomeli ibumu saja, geramnya orang bisa mengira kau punya dendam hebat kepada ibumu sendiri baru selesai. Ia menghapus keringat, Mata Hachi sudah berangkat lagi. Kamu tak mau lambat sedikit? Ia teriak Oh Sugi. Ayo duduk di sini sebentar, kalau ibu terus berhenti istirahat tiap 3 meter, tak bakal kita sampai di sana sebelum matahari terbit, matahari belum akan terbit, dan biasanya ibu tidak kesulitan dengan jalan gunung macam ini, tapi ibu lagi masuk angin, ibu tak pernah mengaku salah, iya, tadi di sana waktu saya bangunkan pemilik penginapan supaya ibu dapat istirahat, ibu tidak bisa duduk tenang sedikitpun. Ibu tak mau minum, dan ibu mulai mengomel mengatakan kita akan terlambat. Baru saja dapat dua hirupan, ibu sudah menyeret saya keluar. Saya tahu ibu ini ibuku, tapi ibu sukar sekali diajak bergaul baik, Baik, ha, masih jengkel karena ibu tidak kasih kesempatan minum, ya, betul. Kenapa kau ini tak mau berlatih mengendalikan diri sedikit? Ada hal-hal penting yang mesti kita lakukan hari ini, tapi kan bukan kita sendiri yang akan melecutkan pedang atau melakukan tugas itu? Yang mesti kita lakukan cuma mendapat rambut musashi, atau bagian lain tubuhnya. Tak ada sukarnya sama sekali, terserah pandanganmu. Tapi tak ada gunanya bertengkar macam ini. Ayo jalan ketika mereka mulai berjalan lagi, kembali mata haci bicara sendiri, menyatakan rasa tak puasnya. Urusan konyol ini membawa pulang seberkas rambut ke desa, dan menunjukkannya sebagai bukti bahwa tugas besar hidup sudah terlaksana. Dan orang-orang udik itu tak pernah keluar dari pegunungan, karena itu mereka akan terkesan sekali. Oh, aku benci sekali desa itu ia memang belum bosan seik nada yang baik, dengan gadis-gadis Kyoto yang manis, dan dengan sejumlah hal lain lagi. Ia masih percaya bahwa di kota itulah ia akan memperoleh nasib baik. Siapa dapat membantah bahwa pada suatu pagi nanti ia bangun dan sudah memperoleh segala yang pernah diinginkannya? Aku tak akan pernah kembali ke desa kecil itu, sumpahnya diam-diam. Masugi yang kembali tertinggal di belakang kini lupakan harga dirinya. Mata haci, bujuknya, gendong aku di punggungmu. Ayolah, sebentar saja, mata haci mengerutkan kening tanpa berkata-kata, tapi ia berhenti juga untuk memberi kesempatan kepada ibunya mengejar. Baru saja ibunya sampai di tempatnya, mereka sudah mendengar jeritan mengerikan yang tadi mengguncangkan Otsu dan Jotaro. Dengan wajah tertegun mereka berdiri dan mendengarkan baik-baik. Sesaat kemudian Osugi berteriak cemas, karena mata haci tiba-tiba berlari ke ujung batu karang, kemana kamu mestinya di bawah sana kata mata haci, dan menghilang kebalik batu karang itu. Ibu tinggal saja di situ. Saya akan lihat siapa itu, sebentar kemudian Osugi mengejar kembali. Tolol teriaknya. Kemana kamu pergi tuli, ya? Apa ibu tidak dengar jeritan itu ada urusan apa denganmu? Kembali kamu. Kembali sini tanpa memedulikan ibunya, dengan cepat mata haci bergerak dari akar pohon yang satu ke akar pohon yang lain, menuju dasar ngarai kecil itu. Tolol. Orang Tolol teriak Osugi. Ia kelihatan seperti sedang menyalak ke bulan mata haci kembali berteriak kepadanya, minta supaya tinggal di tempat, tapi ia sendiri sudah demikian jauh di bawah, hingga Osugi hampir tidak mendengarnya. Bagaimana sekarang pikirnya, mulai menyesali tindakannya yang terburu-buru itu? Kalau ia keliru menduga arah datangnya teriakan itu, berarti ia membuang-buang waktu dan tenaga walaupun cahaya bulan tidak menembus bedaunan, sedikit demi sedikit matanya mulai terbiasa dengan kegelapan. Sampailah ia di salah satu jalan pintas yang saling menyelang pegunungan sebelah timur Kyoto menuju Sakamoto dan Otsu. Sesudah berjalan menyusuri sungai kecil berayar terjun dan beriam, ia temukan sebuah gubuk yang mungkin tempat berteduh bagi orang-orang yang datang untuk menombak ikan forel gunung. Gubuk itu terlalu kecil untuk lebih dari satu orang, dan agaknya kosong, tapi DL belakang tampak olehnya sesosok tubuh yang wajahnya merunduk dan tangannya putih semata. Oh, perempuan pikirnya senang, lalu menyembunyikan diri di belakang batu besar beberapa menit kemudian, perempuan itu merangkak dari belakang gubuk, pergi ke tepi sungai dan menciduk air untuk diminum. Mata haci melangkah mendekat. Seakan digerakan oleh naluri binatang, gadis itu menoleh diam-diam ke sekitarnya, lalu mulai lari, Akemi Oh, engkau bikin aku ketakutan tapi dalam suaranya terdengar nada lengga. Ia menelan air yang tersangkut di tenggorokannya dan menarik keluhan dalam sesudah memandang Akemi dari atas ke bawah, mata haci bertanya. Apa yang terjadi? Apa kerjamu di sini malam begini, dan dengan pakaian perjalanan pula di mana ibumu dia di atas sana, mata haci melambaikan tangan. Berani bertaruh, dia pasti marah sekali, karena uang itu ya. Aku betul-betul minta maaf, mata haci. Waktu itu aku harus lekas-lekas pergi, tapi aku tak punya cukup uang buat membayar rekening, dan tak punya apapun buat berpergian. Aku tahu perbuatan itu salah, tapi aku panik. Maafkan aku. Jangan paksa aku kembali. Aku berjanji akan mengembalikan uang itu nanti, dan ia mulai berurai air mata, buat apa segala permintaan maaf itu. Oh, begitu, ya? Jadi, pikirmu kami datang kemari buat menangkapmu ya, aku tidak menyalahkanmu. Biarpun perbuatanku itu cuma menurutkan kata hati, tapi aku betul-betul sudah melarikan uang itu. Kalau aku ditangkap dan diperlakukan seperti pencuri, ku kira tak pantas aku mengeluh, memang begitu mestinya pandangan ibuku, tapi aku bukan orang macam itu. Lagi pula, uang itu jumlahnya tidak banyak. Sekiranya engkau memang membutuhkannya, dengan senang hati aku memberikannya kepadamu. Aku tidak marah. Yang lebih ingin ku ketahui adalah kenapa kau begitu tiba-tiba pergi dan apa kerjamu di sini. Aku mendengar pembicaraanmu dengan ibumu tadi malam, oh, tentang Musashia, dan engkau tiba-tiba memutuskan pergi ke Ichijoji. Akhemi tidak menjawab, oh ya, aku lupa kata mata haci, ingat akan maksud kedatangannya ke ngarai itu. Apa engkau yang menjerit beberapa menit yang lalu Akhemi mengangguk, kemudian cepat mencuri pandang takut kelereng di atas mereka. Dengan perasaan puas karena tak ada suatu pun lagi di sana, ia menyampaikan pada mata haci bahwa tadi ia menyeberang sungai dan mendaki tebing terjal, tapi ketika menoleh ke atas, ia lihat hantu bertampang jahat sekali duduk di batu tinggi, menaptap bulan. Hantu itu tubuhnya cebol, tetapi wajahnya wajah perempuan dan warnanya mengerikan, lebih putih dari putih, dan mulutnya tersayat sebelah, sampai ke telinga. Hantu itu kelihatan secara gait menertawakannya, sehingga ia ketakutan sampai kehilangan akal. Belum lagi sadar, ia sudah merosot kembali masuk ngarai walaupun cerita itu keterlaluan kedengarannya, tapi Akhemi menceritakannya dengan sungguh-sungguh sekali. Mata haci mencoba mendengarkan dengan sopan, tapi segera kemudian ia tertawa terbahak-bahak, ha, ha, engkau mengarang saja semua itu. Barangkali kau yang menakuti hantu itu. Kau kan dulu biasa menjelajahi medan perang? Kau malah tidak menunggu sampai jiwa-jiwa itu pergi, langsung saja melucuti mayat-mayat itu. Aku masih kanak-kanak waktu itu. Belum kenal rasa takut, tapi waktu itu kau tidak terlalu muda juga. Kukira, kau masih merana karena Musashi sekarang, dia. Dia memang cinta pertamaku, tapi, kalau begitu, kenapa kau pergi ke Ichijoji? Aku sendiri tidak tahu kenapa. Cuma terpikir kalau aku pergi, aku dapat melihatnya, menghabis-habiskan waktu saja, kata mata haci penuh tekanan, kemudian disampaikannya kepada Akhemi bahwa Musashi tak punya kesempatan Sabtu banding seribu untuk keluar dari pertempuran dalam keadaan hidup. Sesudah mengalami peristiwa dengan Seijiro dan Kojiro, pikiran Akhemi tentang Musashi tidak lagi dapat membangkitkan hayal kebahagiaan bersama seperti yang pernah ia punyai. Ia tidak mati, namun tidak pula menemukan hidup yang menggairahkannya, karena itu ia merasa seperti jiwa yang telantar seperti angsa yang terpisah dari kawanannya, dan tersesat melihat tampang Akhemi, mata haci terkesan sekali oleh miripnya keadaan Akhemi itu dengan keadaannya sendiri. Mereka berdua terputus dan hanyut dari tambatan. Dari wajah Akhemi yang berbeda itu, tampak bahwa ia membutuhkan teman mata haci memeluknya dan menempelkan pipinya ke pipi Akhemi, dan bisiknya, Akhemi, mari kita pergi ke Edo, ke, ke Edo? Kau berkelakar, ya kata Akhemi, tapi gagasan tentang pergi ke Edo itu membuatnya sadar sambil mengeretkan pelukannya pada bahu Akhemi, mata haci berkata, tidak mesti Edo, tapi tiap orang mengatakan Edo kota masa depan. Osaka dan Kyoto sudah tua sekarang. Barangkali itu sebabnya Sogwon membangun ibu kota baru di timur. Kalau kita pergi ke sana sekarang, mestinya masih banyak pekerjaan yang baik, bahkan juga untuk sepasang angsa sesat macam engkau dan aku ini. Mari, Akhemi, katakanlah kau mau pergi, melihat wajah Akhemi semakin memperlihatkan minat, mata haci meneruskan dengan lebih berapi-api, kita bisa bersenang-senang, Akhemi. Kita dapat melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan. Buat apa hidup, kalau kita tak dapat melakukannya? Kita masih muda. Kita mesti belajar berani dan pandai. Kalau berlaku seperti orang lemah, kita takkan mendapat apa-apa. Semakin kita mencoba menjadi orang baik, tulus dan bersungguh-sungguh, semakin keras nasib menyepak dan menertawakan kita. Akhirnya kita cuma bisa menangis saja, lalu apa gunanya itu? Kukira itulah selalu yang kau alami, kan? Kau selamanya membiarkan dirimu dilalap oleh ibumu dan oleh lelaki-lelaki brutal. Dari sekarang, kau mesti menjadi yang makan, bukan yang dimakan, Akhemi mulai bimbang. Memang mereka berdua telah melarikan diri dari sangkar, yaitu warung teh ibunya. Namun semenjak itu dunia tidak memperlihatkan apapun kepadanya, kecuali kekejaman. Ia merasa Matahachi lebih kuat dan lebih mampu mengatasi hidup ini daripada dirinya. Bagaimanapun, Matahachi kan lelaki, mau kau pergi tanya Matahachi sekalipun Akhemi tahu, ia bagaikan orang yang berusaha membangun kembali rumah yang sudah hancur terbakar dengan abunya, tidak mudah juga mengibaskan hayalnya, mimpi siang bolong memesona, tentang Musashi yang menjadi miliknya seorang. Tapi akhirnya ia mengangguk juga tanpa mengatakan sesuatu, kalau begitu, jadi. Mari pergi sekarang bagaimana dengan ibumu dia Matahachi mendengus-menengadah ke batu karang. Kalau nanti dia berhasil mendapat barang yang bisa dipakainya membuktikan bahwa Musashi sudah mati, dia akan pulang ke desa. Memang kalau ditemukannya aku tak ada, dia akan marah seperti lalat gerbau. Aku sudah bisa membayangkannya sekarang, dia mengatakan pada semua orang aku telah meninggalkannya di gunung, supaya mati, seperti kebiasaan membuang perempuan tua di beberapa tempat di negeri kita. Tapi kalau nanti aku mendapat sukses, itu yang akan menentukan segalanya. Bagaimanapun, kita sudah mengambil keputusan. Mari kita pergi ia melangkah, tapi Akemi menahannya, Matahachi, jangan lewat jalan itu kenapa kita nanti terpaksa lewat batu itu lagi, ha, ha. Dan melihat orang cebol bermuka perempuan lagi. Lupakanlah. Aku bersamamu sekarang. Oh, tapi dengarkan, apa bukan ibuku yang memanggil-manggil itu? Ayo cepat. Kalau tidak, dia akan mencariku. Dia jauh lebih gawat daripada hantu kecil bermuka seram itu, pohon penus lebar angin berdesir di pohon bambu. Walaupun hari masih terlampau gelap untuk terbang, burung-burung sudah bangun dan berkicau, jangan serang. Ini aku, Kojiro sesudah berlari seperti setan lebih dari satu mil jauhnya, napas Kojiro bersemburan sesampainya ia di pohon penus lebar itu wajah orang-orang yang muncul dari tempat-tempat persembunyian untuk mengepungnya tampak aku karena menanti, tidak kau temukan dia, tanya Genzaemon tak sabar, ku temukan, jawab Kojiro dengan nada yang membuat semua mata, tertuju kepadanya. Sambil menoleh dingin ke sekitar, katanya, aku menemukan dia, dan kami jalan bersama memudiki sungai Takano sebentar, tapi kemudian dia, dia lari seru mie ke Jurozaemon, tidak kata Kojiro tegas. Melihat ketenangannya dan kata-katanya, menurutku dia tidak lari. Semula memang begitu kelihatannya, tapi sesudah kupikirkan lagi, aku berpendapat dia cuma mencoba melepaskan diri dariku. Dia barangkali menyusun strategi yang mau disembunyikan dariku. Lebih baik Anda sekalian siap sekarang strategi? Strategi macam apa orang-orang itu berdesak-desakan agar kata-kata Kojiro tidak terlewatkan sepatah pun, kukira dia memperoleh beberapa pendukung. Barangkali sekarang dia dalam perjalanan menjemput mereka, supaya mereka dapat menyerang sekaligus, wah rintih Genzaemon. Mungkin juga. Artinya, tak lama lagi mereka datang, Jurozaemon memisahkan diri dari kelompok orang itu dan memerintahkan orang-orangnya kembali ke pos masing-masing. Kalau Musashi menyerang ketika kita cerai-berai begini, katanya memperingatkan, kita bisa kalah dalam pertempuran pertama. Kita tidak tahu berapa orang akan dibawanya, tapi jumlahnya tak mungkin banyak sekali. Kita akan berpegang terus pada rencana semula, betul. Tak boleh kita kena serangan mendadak selagi lengah, mudah sekali berbuat kesalahan, kalau kita lelah menanti. Hati-hatilah berangsur-angsur mereka bubar. Pemegang bedil menempatkan diri kembali di cabang atas pohon penus melihat Genjiro berdiri kaku dan bersandar pada batang pohon itu, Kojiro bertanya, mengantuk tidak jawab anak itu tabah Kojiro menepuk kepalanya. Bibirmu sudah biru. Tentunya kau kedinginan. Kau wakil keluarga Yoshio, karena itu kau mesti berani dan kuat. Sabarlah sedikit lagi, nanti kau akan menyaksikan tontonan menarik. Dan sambil pergi, tambahnya, sekarang aku mesti cari tempat yang baik untuk diriku sendiri. Bulan berjalan bersama Musashi dari lembah antara Bukit Siga dan Bukit Uryu, tempat ia meninggalkan Otsu. Sekarang bulan itu terbenam di belakang gunung. Awan-awan pelan-pelan bergerak naik dan berhenti di ke-36 puncak gunung itu. Dunia akan segera mengawali pekerjaannya sehari-hari Musashi mempercepat langkahnya. Langsung di bawahnya tampak atap sebuah kuil. Tak jauh lagi sekarang, pikirnya. Ia memandang ke atas, dan terpikir olehnya bahwa dalam waktu singkat beberapa tarikan napas saja jiwanya akan bergabung dengan awan-awan yang naik ke udara itu. Bagi alam semesta ini, kematian satu orang mustahil memiliki nilai yang lebih penting daripada kematian seekor kupu-kupu. Tetapi di tengah lingkungan manusia, satu kematian bisa mempengaruhi segalanya, ke arah yang baik atau sebaliknya. Satu-satunya soal yang dihadapi Musashi sekarang adalah bagaimana mati secara mulia bunyi air yang mengeluh-eluhkannya terdengar di telinga. Ia berhenti dan berlutut di kaki sebuah batu besar, lalu menciduk air dari sungai dan meminumnya cepat. Lidahnya terasa nyeri oleh segarnya air itu, suatu petunjuk bahwa semangatnya tenang dan bulat, dan keberanian tidak meninggalkan dirinya. Demikian yang diharapkannya selagi istirahat sebentar, ia seperti mendengar suara memanggilnya. Otsu? Jotaro ya tahu, tak mungkin Otsu. Otsu bukan jenis orang yang dapat kehilangan kendali diri, lalu mengejarnya pada saat seperti ini. Otsu sudah mengenalnya betul, sehingga tak mungkin melakukannya. Namun Musashi tak dapat melepaskan diri dari perasaan bahwa ada orang yang sedang memanggilnya. Beberapa kali ia menoleh ke belakang, dengan harapan akan melihat seseorang. Dugaan bahwa dirinya mendapat halusinasi sangat melemahkannya namun ia tak dapat membuang-buang waktu lagi. Terlambat berarti tidak hanya melanggar janji, tapi juga meletakkannya pada kedudukan yang sangat tidak menguntungkan. Untuk seorang rajurit yang sedang mencoba menghadapi sebarisan lawan, waktu yang ideal adalah jeda singkat sesudah bulan tenggelam, tapi sebelum langit sepenuhnya terang. Demikianlah dugaannya teringat olehnya pepatah lama, mudah menghancurkan musuh di luar diri sendiri, tapi tak mungkin mengalahkan musuh di dalam, ia bersumpah mengusir Otsu dari pikirannya, ia bahkan sudah menyatakan dengan sejelas-jelasnya kepada Otsu ketika gadis itu bergayut pada lengan kimononya. Namun rupanya ia tak dapat mengusir suara gadis itu dari otaknya ia mengutuk pelan. Seperti perempuan. Lelaki yang sedang menjalankan tugas tak boleh berpikir tentang tetek bengek macam cinta ia memacu terus dirinya dan berlari sekencang-kencangnya. Tiba-tiba tampak di bawahnya jalur putih yang naik dari kaki gunung melintas rumpun bambu, pepohonan, dan perladangan. Itu salah satu jalan menuju Echijoji. Ia kini hanya sekitar 350 meter dari tempat jalan itu bertemu dengan dua jalan lainnya. Lewat kabut yang seperti susu, ia dapat melihat cabang-cabang pohon penus besar itu ia berlutut. Tubuhnya tegang. Bahkan pepohonan di sekitarnya seperti berubah menjadi musuh yang potensial. Dengan gerakan kaku seekor kadal, ia tinggalkan jalan setapak itu, berangkat menuju lokasi yang langsung berada di atas penus. Tiupan angin dingin bergerak turun dari puncak gunung, mendesak kabut bergulung-gulung yang melanda pohon-pohon penus dan bambu. Cabang-cabang penus lebar itu bergetar, seakan-akan mengingatkan kepada dunia tentang datangnya bencana dengan mengerahkan penglihatannya. Musashi dapat melihat sosok sepuluh orang yang berdiri diam sempurna di sekitar pohon penus, dengan lembing siaga di tangan. Hadirnya orang lain lagi di tempat-tempat lain di gunung itu dapat dirasakannya, sekalipun ia tidak melihatnya. Musashi tahu, ia sekarang memasuki wilayah maut. Perasaan dasyat menyebabkan bulu-bulu di punggung tangannya meremang, namun napasnya tetap dalam dan mantap. Sampai ujung jari kakinya ia sudah siap beraksi. Selama merangkak pelan ke depan, jari-jari kakinya dapat mencekam tanah dengan kekuatan dan kepastian jari-jari tangannya. Tidak jauh dari tempat itu tampak tanggul batu yang dulunya terbagian dari sebuah kubu. Sekadar menuruti kehendak hati, ia berjalan de antara batu-batu karang, menuju tempat berdirinya tanggul itu. Di situ ia mendapatkan sebuah tonjolan batu yang menghadap langsung ke pohon penus lebar. Di belakangnya terdapat pekarangan suci yang dilindungi beberapa jenis pohon hijau tinggi, dan di antara baris-baris pohon itu ia melihat sebuah bangunan suci. Sekalipun tidak terbayang olehnya dewa apa yang disembah orang di situ, ia lari juga lewat pohon itu ke pintu tempat suci dan berlutut di depannya. Sadar akan dekatnya maut, ia tidak dapat menahan getar jantungnya, mengingat hadirnya seng dewa. Bagian dalam tempat suci itu gelap, hanya ada sebuah lampu suci yang berayun-ayun tertiup angin. Lampu itu terancam mati, tapi secara ajaib dapat merebut kembali kecemerlangan penuhnya. Ia gam di atas pintu berbunyi tempat keramat hachidai titik musashi senang karena merasa memiliki sekutu yang perkasa, dan merasa kalau ia menyerang menuluni gunung itu, dewa perang akan berada di belakangnya. Ia tahu dewa-dewa selalu memihak kepada yang benar. Ia ingat, dalam perjalanan ke pertempuran Okahazama, Nobunaga yang agung pun beristirahat untuk bersujuk di tempat keramat atsuta. Penemuan tempat suci ini sungguh sangat tepat. Di dalam pintu gerbang terdapat sebuah tempayan batu, di mana para pemohon dapat membersihkan diri sebelum berdoa. Ia berkumur, kemudian mengisi mulutnya dengan air dan menyemprotkan air itu ke gagang pedang dan tali sandalnya. Dengan kera demikian, ia disucikan ia menyingsingkan lengan kimononya dengan tali kulit dan menaikkan ikat kepala dari katun. Ia lenturkan otot-otot kakinya sambil berjalan dan pergi ke tangga tempat suci, dan di situ memegang tali yang tergantung pada gong di atas pintu masuk. Dengan kera yang sepanjang zaman dipatui orang, ia hendak membunyikan gong itu dan berdoa pada dewa tiba-tiba ia ingat diri dan cepat menarik tangannya. Apalah yang kulakukan ini pikirnya ngeri. Tali yang terjalin dari benang katun merah putih itu seakan mengajaknya memegangnya, membunyikan gong itu, dan menyampaikan permohonannya. Ia menatapnya. Apalah yang hendak kumohon tanyanya pada diri sendiri. Bantuan apa yang kuharapkan dari dewa-dewa? Apakah aku sudah menjadi satu dengan alam semesta? Tidakkah aku selalu mengatakan harus siap menghadapi maut setiap waktu? Tidakkah aku selalu melatih diriku menghadapi maut dengan tenang dan yakin ia tertegun? Tanpa berpikir, tanpa mengingat tahun-tahun yang telah dilaluinya dalam berlatih dan mendisiplinkan diri, hampir saja ia memohon bantuan adikodrati. Terasa olehnya ada sesuatu yang salah, karena jauh di dasar hatinya ia tahu sekutu sejati seorang samurai bukanlah dewa-dewa, melainkan maut itu sendiri. Tadi malam dan awal pagi tadi ia yakin telah menerima nasib. Tapi lihatlah, hampir saja ia lupakan segala yang pernah dipelajarinya, yaitu memohon bantuan kepada dewa. Maka dengan kepala tertunduk malu, ia berdiri seperti batu, sungguh tolol aku. Tadinya aku mengira sudah mencapai kemurnian dan pencerahan, tapi ternyata di dalam diriku masih ada bagian yang menghendaki hidup terus. Suatu hayal yang membangkitkan pikiran tentang Otsu atau kakak perempuanku. Suatu harapan palsu yang mendorongku bergayut pada apa saja. Suatu damba setani yang menyebabkan aku lupa diri dan memikaku berdoa minta bantuan pada dewa-dewa, ia merasa muak dan jengkel terhadap tubuhnya, jiwanya, dan kegagalannya menguasai jalan samurai. Air matu yang ditahan-tahannya di hadapan Otsu kini bercucuran dari matanya, semua itu tadi tidak kusadari. Aku tidak memaksud berdoa, bahkan apa yang akan kudoakan pun tak terpikir olehku. Tapi bahwa aku telah melakukannya tanpa sadar, itu lebih buruk lagi, tersiksa oleh kesansiannya sendiri, ia merasa tolol dan belum matang. Apakah ia memang punya kemampuan menjadi seorang prajurit? Kalau ia mencapai keadaan tenang yang diidam-idamkannya, tentunya ia tidak perlu berdoa atau mengajukan permohonan, walaupun secara tak sadar. Dalam satu saat yang mengguncangkan, hanya beberapa menit sebelum pertempuran ia menemukan di dalam hatinya benih-benih sejati kekalahan. Tak mungkin sekarang ia menganggap maut yang mendekat sebagai puncak hidup seorang samurai dalam tarikan napas berikutnya, gelombang rasa syukur melandan fa. Kehadiran dan kebesaran dewata meliputinya. Pertempuran belum lagi dimulai. Ujian yang sebenarnya masih ada di depan. Ia mendapat peringatan pada waktunya. Dengan mengakui kegagalannya, berarti ia telah mengatasinya. Kesangciannya lemyap. Dewata memimpinnya ke tempat ini untuk diajari hal itu. Ia memang percaya secara tulus kepada dewa-dewa, tapi ia tidak menganggap mencari bantuan kepada dewa-dewa itu sebagai jalan samurai. Jalan samurai adalah kebenaran tertinggi yang melebih dewa-dewa dan para Buddha. Ia mundur selangkah dan melipat tangan, bukannya meminta perlindungan. Ia menyatakan terima kasih kepada dewa-dewa atas dan tuan mereka yang datang tepat pada waktunya. Ia membungkuk cepat dan bergegas keluar dari pekarangan tempat keramat dan menuruni jalan setapak yang sempit dan terjal. Kalau hujan deras turun, jalan itu pasti segera berubah menjadi kali deras. Kerikil dan gumpalan kotoran rapuh hancur di tumitnya, memecah kesunyian. Begitu pohon penus lebar tampak lagi, ia meninggalkan jalan setapak dan merunduk di dalam semak. Belum setitik pun pun jatuh dari dedaunan, dan lutut serta dadanya pun segera saja basah kuyuk. Pohon penus itu tidak lebih dari 4 atau 50 langkah di bawahnya. Terlihat olehnya orang yang memegang bedil di atas cabangnya kemarahannya meluap. Pengecut katanya, hampir terdengar keras. Semua itu hanya untuk melawan satu orang tapi ada juga rasa kasihannya kepada musuh yang sampai harus mengambil tindakan ekstrem macam itu. Bagaimanapun, ia telah menduga akan menghadapi hal seperti itu, dan sejauh mungkin siap menghadapinya. Karena mereka pasti beranggapan ia tidak sendirian, maka sikap bijaksana menyebabkan mereka menyiapkan setidak-tidaknya satu senjata terbang, bahkan barangkali juga lebih dari satu. Kalau mereka memergunakan juga busur-busur pendek, maka para pemanah barangkali bersembunyi di balik batu-batu karang atau di tempat-tempat rendah musashi punya satu keuntungan besar. Baik yang ada di atas pohon maupun mereka yang ada di bawahnya itu membelakanginya. Ia merangkak maju, hampir-hampir merayap, sambil merunduk demikian rendah hingga gagang pedangnya mencuat di atas kepalanya. Kemudian ia tempuh jarak sekitar 20 langkah dengan berlari kencang pemegang bedil memutar kepala, melihatnya, dan berteriak, itu dia musashi berlari lagi 10 langkah, tahu bahwa orang itu akan terpaksa mengubah posisi untuk memidik dan menembak, di mana teriak orang-orang yang paling dekat dengan pohon, di belakang kalian terdengar jawaban yang memecahkan tenggorokan pemegang bedil mengarahkan senjatanya ke kepala musashi. Ketika bunga api yang keluar dari sumbu bedil itu menghujan ke bawah, siku kanan musashi membuat gerakan melengkung di udara. Batu yang dilemparkannya tepat mengenai sumbu dengan kekuatan dasyat. Pekik pemegang bedil menjadi satu dengan bunyi cabang-cabang yang berderak-derak, dan orang itu pun terjungkal ke bumi seketika itu juga nama musashi ada di setiap bibir. Tak seorang pun dari mereka mau bersusah-susah memikirkan situasi itu secara menyeluruh, atau memperkirakan musashi mungkin menggunakan cara menyerang kesatuan pusat terlebih dahulu. Maka kebingungan melanda mereka semua. Dalam ketergesaan untuk menyusun diri kembali, kesepuluh orang itu saling bertuburukan, senjata mereka tersangkut-sangkut, dan mereka saling menginjak tebing. Suasana kacau balau, semuanya saling teriak agar jangan sampai melepaskan musashi. Baru saja mereka memilah-milah diri dan mulai membentuk susunan tengah lingkaran, mereka sudah ditantang. Aku Miyamoto Musashi, anak Semen Bunisai dari Provinsi Mimasaka. Aku datang sesuai dengan persetujuan yang kita buat kemarin dulu di Anagimachi, Genjiro, kamu di sana? Ku minta kau jangan ceroboh macam Seijuro dan Demshichiro sebelum ini. Aku mengerti karena umurmu yang masih muda, kau didukung beberapa orang. Tapi aku, Musashi, datang sendiri. Orang-orangmu boleh menyerang sendiri-sendiri atau berkelompok, terserah mereka. Nah, sekarang ayo berkelahi sekali lagi orang-orang terkejut luar biasa. Tak seorang pun mengira Musashi akan menyampaikan tantangan resmi. Sampai-sampai mereka yang ingin sekali menjawab dengan care seperti itu juga kehilangan sikap yang diperlukan.